Assalamualaikum, perkenalkan saya Vinola Legita dengan NIM 1801076. Di video kali ini kita akan membahas tentang uji lignin dengan metode klason. Video ini untuk memenuhi tugas kimia bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Hayul Fadili MSI APT. Sebelum kita masuk ke cara kerja prosedur uji lignin ini, kita harus mengetahui apa itu lignin dan apa itu metode klason. Jadi, lignin adalah bagian yang terdapat dalam lamela tengah dan dinding sel yang berfungsi sebagai perekat antar sel. Lignin juga merupakan senyawa aromatik yang berbentuk amov. Metode klason merupakan prosedur untuk memisahkan lignin sebagai material yang tidak larut dengan depolimerisasi selulosa dan hemiselulosa dalam asam sulfat 72% yang diikuti dengan hidrolisis polisakarida pada asam sulfat 3% yang dipanaskan bagian yang terlarut menjadi lignin terlarut asam. Pada cara uji kadar lignin dengan metode klason ini, prosedur kerjanya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia nomor 492 tahun 2008. Bahan-bahan yang digunakan dalam uji lignin dengan metode klason ini adalah asam sulfat 72% dengan masa jenis 1,6328. Cara pembuatan asam sulfat 72% telah tertera pada slide berikut. Kemudian bahannya lain yaitu campuran alkohol 95% dan benzena dengan perbandingan 1 banding 2. Peralatan yang digunakan yaitu cawan masir, bak perendam yang diatur suhunya, labu RLMIR 100 ml yang diberi tanda pada kolom 575 ml dan 2000 ml yang diberi tanda pada kolom 1540 ml. Kemudian oven yang diatur suhunya, buret 50 ml, gelas piala 50 ml dan 100 ml, batang pengaduk, pendingin balik, alat ekstrasi dan gelas ukur 500 ml. Selanjutnya, prosedur uji lignin dengan metode klason pertama, timbang contoh kayu atau poke kering oven. Kemudian ekstraksi contoh kayu maupun poke dengan alkohol benzene perbandingan 1 banding 2 menurut SNI 1032. Kemudian pindahkan contoh uji bebas ekstraktif ke dalam gelas piala 50 ml untuk kayu dan 100 ml untuk poke. Dan kemudian tambahkan asam sulfat 72% sebanyak 15 ml untuk kayu dan 40 ml untuk poke. Penambahan dilakukan perlahan-lahan dalam bak perendam pada temperatur 20 dotyat celcius, sambil dilakukan pengadukan dan maserasi dengan batang pengaduk selama 2-3 menit. Setelah terdispersi sempurna, tutup gelas piala dengan kaca arloji dan biarkan pada bak perendam selama 2 jam. Dan dilakukan pengadukan sekali-kali selama proses berlangsung. Kemudian tambahkan air suling sebanyak 300 ml untuk kayu dan 400 ml untuk poke ke dalam labu erlemeat 1000 ml. Untuk kayu dan 2000 ml untuk poke. Dan pindahkan contoh dari gelas piala secara kuantitatif. Tambahkan lagi air sampai volume 575 ml untuk kayu dan 1540 ml untuk poke. Sehingga konsentrasi asam sulfat menjadi 3%. Kemudian panaskan larutan dalam erlemeyer sampai mendidih dan biarkan di atas penangas air selama 4 jam dengan api kecil. Jaga supaya volume larutan tetap dapat pula menggunakan peningin balik. Dinginkan dan diamkan sampai endapan lignin mengendap sempurna. Dekantasikan larutan dan pindahkan endapan secara kuantitatif ke dalam cawan masir atau corong gelas dengan dilapisi kertas yang telah diketahui beratnya. Cuci endapan lignin sampai bebas asam dengan air panas atau uji dengan lakmus. Kemudian keringkan cawan masir atau kertas saring berisi endapan lignin pada oven. Kemudian dinginkan dalam desikator dan timbang sampai berat konstan. Lakukan pengerjaan 2 kali penetapan. Berikut ini adalah rumus perhitungan kadar lignin. Nilai kadar lignin sama dengan berat endapan lignin dibagi berat contoh kering oven. Dikali dengan 100%. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.